halo halo semuanya hari ini aku memasak masaknya tuh banyak banget dan aku udah siapkan bahan-bahannya cuma belum mau potong-potong jadi aku suka memotong-potong temenin ya oke nah disini tuh ada kacang panjang ya nanti aku akan sama ini tempel anas sama teri-teri oke terus ini ada as parigus Oke parigus ini nanti aku akan tumis juga aku campurin paprika terus sama sedikit jamur kuping ini yang fresh ya bukan yang udah kering ini fresh ini separoh terus nanti ini akan aku jadikan salad sama sedikit jamur kuping jadi itu aja sekarang aku akan potong nah sebelum membuat sel ya kita rebus dulu ini campur kupingnya di rebus dulu yang sebelum bikin salad lagi rebus ya oke direbus sampai sekitar dua atau tiga menit kita siapkan air ya air dingin kita matikan kontor terus kita taruh langsung ke air dingin ya biar enggak warnanya enggak lepas biar tetap fresh jadi pastikan kalau kalian bikin salad jamur kuping itu harus direbus dulu karena kalau nggak direbus mentah ya direbus dingin baru kita bikin ya oke gitu aja nah ini udah aku siapkan ya siapkan wadah juga kita bikin salad tinginnya dulu kita potong ini kita sudah cuci bersih ya oke mungkin kurang oke nah terserah kalian mau diapain mau di kulitin juga enggak apa tapi aku cuma mau garis gini aja seperti ini cuma di garis-garis biar ada teksturnya warna kayak hijau putih gitu cuma seperti ini aja oke udah aku cuci semuanya semuanya terus aku akan potong jadi dulu dan ini simpel banget ya karena style Chinese juga jadi aku akan miris kecil-kecil seperti ini memanjang seperti ini semuanya ya nah ini udah aku iris ya sekarang kita ngiris apa itu jamur kupingnya nah ini terserah kalau kalian mau di satu-satu picing ini nggak apa-apa tapi ini aku akan iris mengecil memanjang juga seperti halnya timurnya ya ya pasti kecil-kecil gitu ya memanjang-manjang kecil-kecil nah udah dicincang oke kita masukkan ke dalam mangkuknya ya ada cabai ada pang putih oke terus kita lanjut kita bumbuin ya minyak wicen perbanyak minyak wicen ya gula putih kecacap asin sedikit sedikit garam ya dikit aja karena udah ada kecacap asinnya untuk bikin puri aja terus kalau mau aku taruh sedikit pohon cabai atau sedikit cabai bubuk ya dikit aja untuk penambah terus kita aduk hmm wanginya terus abis itu kita hidangkan ke dalam miring setelah ini ditaruh di kulkas ya harus taruh kulkas dulu dingin baru kita sajikan seperti itu nah kalau kalian pengen taruh yang asem-asem kalian bisa tambahkan cuka ya ini cuka Cina ya jadi kalau kalian bisa tambahkan cuka yang diaduknya yang putih itu ini cuka cuka merah ini aku tambahin banyak karena lebih kecup dan hasilnya juga enak kalian nggak tambahkan juga nggak apa-apa ya kalian bisa tambahkan cuka yang putih atau cuka apel nggak apa-apa oke terus kita taruh kulkas seperti ini kita taruh kulkas dulu nanti setelah dingin kita sajikan nah ini hasilnya ya udah aku taruh kulkas udah dingin dan kita akan siapkan untuk berbuka puasa Oke aku akan aduk sekali lagi ya ya Nah ini salad jamur sama timun ya setelah di sini setelah di Hongkong ya jadi udah ditaruh di kulkas itu udah rada lemas dan aku akan ganti di piring ya biar teksturnya lebih keren Oke seperti ini kita tata dengan baik nanti ini makan untuk berbuka puasa ini fresh jamur kuping ya jadi lebih lebih enak oke dan aku akan topping aku akan tambahkan sedikit apa perni-perni ya ataupun kacang-kacangan di sampingnya setelah itu nih Nau aku punya kacang-kacangan ya ini setelahnya cuma buat variasi aja ya ini ada terinya juga atau kacangnya gitu aja dan kita siap sajikan aku tahu memang sederhana cuma ini enak banget ya ini style Chinese nah ini udah jadi ya salad timur jamur kuping ya style Chinese ya ini simpel banget dan aku akan variasi ada teri ada kacang-kacang seperti itu ya selamat jumpa buat kalian